Informasi berikutnya saudara, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan tarif pajak pertambahan nilai akan naik menjadi 12% di tahun 2025. Erlangga yakin kenaikan tarif ini tidak akan berubah karena pemerintah periode selanjutnya akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi-Dodo. Menko Perekonomian menyebut pada pemilu 2024 masyarakat sudah memilih kandidat yang akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Karena itu kebijakan soal pajak akan dilanjutkan. Saat ini tarif PPN sebesar 11% yang berlaku sejak 2022. Tarif akan meningkat menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan. Termasuk dalam kebijakan PPN. Program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Dan tentu program yang perlu masuk dalam APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang. PPN dikenakan pada transaksi barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Misalnya pakaian atau barang-barang lain yang dibeli di pusat perbelanjaan. Dan atau pemanfaatan barang dan jasa kena pajak tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Misalnya adalah layanan streaming film atau musik. PPN juga dikenakan pada impor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tapi ada juga barang dan jasa yang tidak kena PPN. Di antaranya adalah barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, daging, susu, telur, dan lain-lain. Jasa layanan kesehatan, pendidikan, dan angkutan umum. Terima kasih telah menonton!